Sebuah laporan di Al-Mayadin secara rincin mengulas hal-hal dibalik peluncuran rudal balistik Iran kedua sasaran lintas teritorial di Irak dan Suriah, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Satu di antara hal yang dilaporkan adalah gedung yang menjadi target rudal di Erbil, Irak adalah lokasi pertemuan rahasia pihak-pihak yang disebut Iran sebagai musuh-musuhnya. Si Yafas Falahpour, koresponden Al-Mayadin di Teheran, melaporkan gedung yang menjadi lokasi jatuhnya rudal Iran itu adalah tempat pertemuan antara petinggi Mossad Israel dan beberapa pemimpin faksi separatis di Iran yang memberikan layanan intelijen dan keamanan kepada Israel dan perwakilan negara-negara yang memusuhi Iran. Laporan menyebut satu di antara korban tewas karena serangan rudal di Erbil adalah Pesro Dizayi, pengusaha Kurdi Israel. Dizayi terkonfirmasi adalah salah satu sasaran operasi Iran. Disebutkan, Dizayi memainkan peran penting dalam memfasilitasi hubungan komersial, khususnya di sektor minyak, antara Israel dan beberapa entitas di wilayah Kurdistan di Irak. Laporan juga meyertakan lansiran kantor berita Iran, Farah yang memberikan rincian tentang serangan rudal yang dilakukan IRGC. Farah mengonfirmasi kalau markas Mossad yang menjadi sasaran di Erbil disamarkan sebagai vila tempat tinggal, terletak 15 km dari kota dan bukan di kawasan pemukiman. Markas itu bak benteng perang, merujuk pada bangun ranjang dan kekuatan struktur bangunannya. Bangunan ini disebutkan bahkan memiliki radar. Lebih lanjut, laporan tersebut menyoroti bahwa serangan rudal tersebut mengakibatkan toasnya empat pejabat tinggi Mossad. Laporan juga menyertakan dampak serangan rudal Iran di Idlib, Suriah yang menewaskan beberapa pemimpin ISIS. Terkait peristiwa ini, dua pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa serangan rudal di Irak tidak berdampak pada fasilitas AS dan tidak ada korban jiwa di AS. Komandan senior Korps Garda Revolusi Iran, Syed Razi Mosafi tewas dalam serangan udara Israel di Damascus, Suriah pada tanggal 25 Desember tahun 2023. Syed Mosafi adalah salah satu komandan IRGC tertua di Suriah dan dia dekat dengan komandan pasukan elit Quds IRGC, Lieutenant General Qasem Soleimani. Komandan Iran itu terbunuh setelah tentara pendudukan Israel meluncurkan tiga rudal ke lokasinya di pinggiran ibu kota Suriah, Damascus.